Intro Kembali di Indonesia Morning Show Hari ini resmi 3 in 1 betul-betul dihapus Nah terus dampak dan manfaatnya itu apa dan sistem penggantinya terutama apa ya Ini kita akan berbincang, sudah ada dua narasumber di studio kami Sudah ada Bapak Priyanto, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Selamat pagi Pak Priyanto Selamat pagi Pak Di sampingnya sudah ada Mas Izzul Ahmad Izzul Waro Mas Izzul ini adalah Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jakarta Kita akan mulai berbincangan langsung dari Pak Priyanto dulu nih Yang namanya hasil evaluasi tahap pertama kemarin 3 in 1 Itu tanpa 3 in 1 ternyata Jakarta makin macet 24,35% Kemudian sistem pengganti juga belum ada Sebetulnya alasan paling mendasar atau paling kuat kemudian 3 in 1 itu dihapus apa Pak? Baik terima kasih Mbak Selamat pagi Assalamualaikum untuk semua Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana arahan dari Pak Gubernur Itu adalah intinya itu menghilangkan PMKS Timbulnya joki-joki Dampak sosial gitu ya? Ya dampak sosial Dampak sosial ya kan? Dampak sosial anak-anak Nah itu akan berkembang terhadap tumbuh kembang anak tersebut di masa-masa berikutnya Dan itu yang paling utama Dan setelah kita evaluasi itu juga tidak ada dampak yang secara signifikan itu dapat mengurangi Dalam arti kata kalau momen yang signifikan drastis Kalau ini kan terjadi cuma hanya penambahan waktu perjalanan yang relatif mungkin hampir bersamaan Ya kan dengan sebelumnya Begitu juga dengan waktu delay Ya kan Nah itu sudah gitu selama kita dua kali sampai terakhir perpanjangan sampai dengan 14 Mei Nah itu tidak ada perubahan yang secara signifikan 24,35% ini sebetulnya jadinya mirip-mirip aja gitu macetnya Betul Ada apa enggak ada 3 in 1? Betul Karena apa? Itu kan sebenarnya kan kalau kita anggap itu volume itu 100% Yang semulanya itu melalui jalan non 3 in 1 Nah itu semua beralih ke jalur 3 in 1 Nah sementara jalur alternatifnya kosong atau lengang Jadi sebetulnya pandetnya itu cuma pindah tempat aja Pindah tempat aja Jadi itulah hasil evaluasi kita Kira-kira itu hasil evaluasi kami Tapi tetep aja kita goalsnya itu adalah mendorong bagaimana ERP bisa terlaksana ERP Nah sebelum nyampe ke situ Saya ingin tanya tanggapannya ke Mas Izil nih Atas keputusan akhir ini ternyata-terira betul-betul dihapuskan Ini keputusan yang bijak atau gimana? Ya tentu saja kan sangat disayangkan ya Permasalahan teknis selalu lintas Istilahnya terhapus karena masalah sosial Artinya apa? Mestinya ya pembinaan masalah sosial ini juga harus diprioritaskan gitu loh Jangan kemudian hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas yang prima Ini sekarang menjadi ya terabaikan ya seperti itu Nah ini oleh kalau itu kalau memang sudah diputuskan Hendaknya ERP dipercepat gitu loh Konsep jalan berbayar inilah yang harusnya segera diprioritaskan oleh Gubernur RKI Jakarta Untuk diselesaikan dan diimplementasikan sesegera mungkin gitu Jangan sampai kemudian masyarakat menjadi mengalami kerugian yang sangat besar Akibat kemacetan yang luar biasa seperti ini kan Seperti itu mestinya konsepnya Jadi bisa dibilang kalau tidak ada dampak sosial yang kemudian mengemukah Itu bisa jadi 22 tahun triinon berlaku itu mungkin sampai sekarang masih dipakai Padahal gak efektif gitu Mas Izil Oh iya ya artinya gini Salah satu sisi adalah ERP sendiri terlalu lama dipersiapkan ya Kita tahu bahwa saya sendiri secara pribadi terlibat dalam perencanaan ERP itu sejak tahun 2007 Saat itu saya memberikan advice kepada Pemprov DKI untuk segera merealisasikan ERP Kita belajar ke beberapa kota seperti Singapura dan kota-kota lainnya Tetapi sayangnya hingga waktu hampir 10 tahun ini perencanaannya ya gitu-gitu aja gitu loh Proses jalannya itu ya mohon maaf bisa dibilang sangat lambat gitu Nah ini yang sangat disayangkan bahkan secara pribadi presiden pun sudah menyampaikan Beliau setuju kalau memang perlu campur tangan pemerintah pusat Katakanlah let's say harus membuat peraturan presiden Propres khusus tentang ERP Kalau memang itu bisa mempercepat proses ini silahkan gitu loh Ini kan tinggal bagaimana tim-tim yang ada di jajaran teknis, jajaran administrasi Menyiapkan konsepnya bagaimana ini kemudian ERP bisa dipercepat sebagai pengganti 3 in 1 Betul, ini dari tadi membahasnya ERP, memang ERP itu adalah solusi yang paling efektif Kalau menurut Pak Prianto, ERP dari tahun 2007 sudah dikaji ini mandeknya di mana Pak? Ya, kalau menurut kami kan memang betul yang Pak Izil bilang Ya kan, perencanaannya sebelumnya Nah, kalau kita lihat ya kan di sub itu secara tupoksi Itu baru 2 tahun terakhir ini Ada suatu lembaga atau boleh dibilang yang dibentuk oleh berdasarkan peraturan gubernur Ya, khusus yang menangani ERP Ya, itu namanya KUP-IRP atau Jalan Berbayar Nah, dengan dari situ baru kita ngebut nih sekarang Terus, sampai terakhir itu kita sedang benar-benar mudah-mudahan ini tidak terlalu lama Itu terkait dengan pergub pengalian pemanfaatan Nah, dari situ tidak lebih dari 1 bulan kita langsung lelang Nah, kemarin itu mandeknya secara organisasi memang di sub belum punya Gitu loh, atau dalam arti kata belum ada tanggung jawab lah untuk menangani ERP-nya Jadi, kalau sekarang nih apa ini? Karena kita butuh yang jangka pendek nih ya Yang singkatnya apa? ERP ya boleh dibilang prosesnya masih agak lama Kemudian pilihan lagi ganjil genap Itu juga berisiko karena kan bisa jadi orang punya kendaraan lebih dari satu gitu Kemudian perluasan pelarangan sepeda motor itu juga belum terbukti efektif Kemudian solusi untuk jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya itu upaya-upaya yang dilakukan oleh di sub Paling tidak lain adalah kita bagaimana mengatur atau merekayasa sepanjang ruas jalan 3 in 1 Sebagai contoh, misalnya katakanlah kita melakukan pengaturan dari segi lampu lalu lintas Nah, terutama yang fokus itu adalah bus priority Jadi diutamakan untuk busway, terutama di persimpangan-persimpangan Itu yang diprioritaskan untuk lewat Paling tidak, itu sudah mengalami penaikan atau peningkatan daripada headway busway tersebut Harapan kami sih 2-5 menit untuk frekuensi atau headway daripada busway tersebut Oh, rentang tunggu waktunya itu ya? Betul, jadi jarak antara bus yang pertama dengan bus kedua Kalau menurut Mas Izo, ERP adalah cara paling juaranya ERP Tapi untuk sementara ini, rekayasa lalu lintas memang itu satu-satunya jalan atau seperti yang? Ya, mau nggak mau, ya ini dengan tentu harus ada pengorbanan ya Artinya yang harus diprioritaskan tentu saja sekarang adalah mengoptimalkan angkutan umum Angkutan massal, terutama busway ini harus dijaga benar Jangan sampai kemudian jalurnya dengan mudah diserobot oleh kendaraan lain Artinya harus benar-benar steril Jumlah bus dimaksimalkan, dibanyakin sehingga pelayanan jadi prima Kondisi halte, terminal juga harus mendukung Sehingga ketika masuk halte atau terminal tidak terjadi delay yang terlalu lama bagi busway itu Untuk segera melakukan semacam pelayanan kepada masyarakat Inilah yang menjadi prioritas tentunya Nah, oleh karena itu kalau jalur sudah prima Nah, ini kemudian menjadi prasarat kan Salah satu prasarat ERP memang harus ada angkutan massal Yang pelayanannya itu sesuai standar pelayanan minimal SPM Nah, inilah yang kemudian harus dikejar oleh Pemprov DKI Kita tahu kan Pak Bri sendiri sudah pengalaman cukup panjang di Transjakarta Nah, ini bagaimana mengelola Transjakarta ini Benar-benar sesuai dengan SPM yang telah dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta sendiri SPM itu sebenarnya semacam janji pemerintah kepada masyarakat Bahwa standar pelayanan dari Transjakarta itu harusnya begini, begini, begini Waktu tempuh harus begini Waktu tunggu tidak boleh lebih dari 7 menit Harus dapat bisnis Nah, seperti itu, itu yang harus diprioritaskan Sambil mempersiapkan ERP itu tadi Nah, bukankah tapi ERP itu hanya bisa diberlakukan untuk mobil? Nah, kendaraan roda 2-nya sepeda motornya gimana? Ya, memang dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 dan PP 32 tahun 2011 diatur bahwa Ada 4 jenis kendaraan yang tidak boleh di-ERP-kan Yaitu sepeda motor, angkutan umum, jamkar, sama ambulans ya Nah, ini sepeda motor memang diharapkan ini lebih sebagai feeder kepada Transjakarta nantinya Nah, ini konsep bagaimana integrasi pelayanan sepeda motor dengan Transjakarta ini juga menjadi PR besar bagi Pemprov DKI khususnya Dinas Perhubungan dan Transportasi maupun PT Transjakarta Pak ya Nah, ini yang jangan sampai nanti sepeda motor ini justru menjadi pelarian ketika mobil di-charge Banyak orang pindah ke sepeda motor Ya, kalau perlu pelarangan sepeda motor diperluas dong Jangan cuma ditamarin saja gitu Betul-betul ada IRP, ada perluasan pelayanan sepeda motor Nah, tapi apa ya, maksudnya yang sekarang itu mendestak itu kan adalah maketnya itu kan tetap masih ada Begitu kan ya Nah, bagaimana untuk meyakinkan warga Jakarta kalau penghapusan 3-in-1 ini Atau mungkin kalau bisa kita bilang, apa ya, dampak atau kemungkinan paling terburuk, skenario terburuk ketika 3-in-1 ini benar-benar dihapus selamanya Ya, tentu saja yang harus diantisipasi adalah kalau memang waktu tempuh sekarang menjadi lebih lama Let's say, ya gampangannya berdasarkan jumlah volume yang naik 24% Berarti gampangannya ya, kasarnya waktu tempuh juga naik 24% gitu Meskipun ini sebenarnya tidak identik ya Katakan seperti ini, berarti masyarakat juga harus mengantisipasi Sambil nunggu MRT selesai yang sekarang masih konstruksi Nunggu busway diperbaiki juga, nunggu IRP hadir ya Semuanya sambil nunggu ya, nggak tahu sampai kapan ini nunggunya nih Nah itu Pak Pri, mau sampai kapan Gimana sih cara meyakinkan masyarakat untuk sabar Akhirnya kita hapuskan saja Tapi Jakarta macet atau nggak mau diterima atau gimana Nah ini Pak Pri, gimana untuk meyakinkan warga Jakarta Kalau nantipun ketika ada sistem ganti atau rekayasa lelontas ini diberlakukan Begitu ini bukan sekedar program tambal sulam aja gitu Jadi baik, makasih Jadi kan harapan kami, ini kan kami kan sebagai regulator Dalam arti kata kita punya kebijakan atau kita punya policy Itu tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik Nah hal demikian itu tidak mungkin akan berhasil Ya kan jika tidak dibarengi dengan kepedulian daripada masyarakat tersebut Dalam arti kata, bagaimana kita menekan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih Nah sementara ini, kalau kita pengamatan kami kemarin selama 5 April sampai dengan 12 Mei Terkait dengan pelayanan baswi Itu udah lumayan cukup bagus dalam arti kata Yang Pak Ijur sampaikan tadi Dari segi armada sudah kita tambah Ya kan, dari segi beralihnya penumpang memang belum signifikan Itu masih berkisaran angka 6,5% Dari penggunaan kota pribadi beralih ke angkota ini Tapi dari segi pelayanan itu yang Pak Ijur sampaikan SPM paling tidak itu lot faktor sudah memenuhi Dalam arti kata, mungkin kemarin pada saat belum ada penambahan, belum ada pembenahan Itu lot faktornya bisa mencapai 150% Nah sekarang itu berkisaran kami kemarin analisa itu sekitar 70% Dalam arti kata, satu orang berdiri dalam baswi itu lebih nyaman dibandingkan sebelumnya Nah harapan kami tadi, tiba-balik gitu Jadi dalam arti kata, kalau seandainya kami buat regulasi ya dibantu sama para pengguna Dalam arti kata, oh ternyata baswi lebih bagus loh, lebih nyaman, tidak capek, tidak stres Kan gitu bahasanya Baswi sepertinya menjadi satu-satu indertanya disebut cuma baswi, baswi Untuk mode transportasi dunia yang lain kan berarti juga ada beberapa jalur yang tidak dilewati baswi Nah berarti kan warga ini mengharapkan juga adanya peningkatan mutu dari mode transportasi lain Ini gimana nih Pak Rianto? Jadi kita nih di sub ini punya PR, boleh dibilang agak besar dalam arti kata Nanti baswi itu sebagai holding company Nah nanti disitu, di bawah-bawahnya itu ada Kopaja, ada Metro Mini Nah itu nanti akan bergabung ke Transjakarta Oke, berintegrasi begitu ya Betul, jadi nanti yang sekarang ini yang sudah berjalan itu adalah Kopaja Jadi kita nih baru sampai dengan bis besar dan bis sedang Untuk bis kecil kita belum mulai Nah harapan kami, dengan sistem bayar rupiah per kilometer Mereka sudah tidak ugal-ugalan, tidak lagi ngejar penumpang karena storan Yang di mata mereka atau si supir itu adalah memberikan pelayanan Dengan jangkauan kepada masyarakat dan kata kunci yang pertama adalah andal Itu harapan kami Oke, baik jadi intinya adalah semoga regulasi yang digodok ini segera mencapai regulasi yang mumpuni Kemudian juga kendaraan umum semakin layak sehingga makin banyak yang beralih ke kendaraan umum Dan juga pastinya partisipasi masyarakat untuk tetap tertib Sehingga Jakarta ya memang masih macet tapi ya mungkinlah tidak separah sebelumnya Mudah-mudahan diargu cepat jadi gitu kan Baik, kami masih betul sekali Terima kasih Pak Prianto dan juga Mas Isul sudah hadir bersama kami di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya